hai 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 halo lor jumpa lagi di diari otomotif video kali ini kita akan kembali membahas tentang cara belajar pemasang kaca film untuk pemula lho nah ini yang akan kita praktekkan adalah untuk kaca belakang pertama kita harus potong dulu sesuai dengan ukuran kaca seperti ini kita tempelkan kaca film di bagian luar kemudian sambil kita hangatkan dengan hard dryer lho atau pengering rambut bisa juga menggunakan heater gun atau pistol pemanas tujuannya apa tujuannya agar kaca film lebih fleksibel ketika kita pasang pada area kaca karena area kaca itu melengkung untuk kaca mobil jadi harus kita lemaskan dulu agar mudah dalam pemasangannya dalam pemanasan tidak boleh terlalu lama karena akan merusak kaca film itu sendiri cukup kita hangatkan pelan-pelan sampai merata kemudian sambil kita ratakan area-area yang masih kaku seperti ini selamat menikmati terima kasih nah jika dirasa sudah menempel sesuai lengkungnya kaca tinggal kita potong kaca film kita sesuaikan dengan area bagian dalam atau area yang akan kita tempelkan kaca filmnya kenapa kita potong karena untuk kaca ini bagian pinggir pinggirnya tentu ada area yang berwarna hitam lho jadi kita potong di area itu lho ada tepian yang berwarna hitam di kaca bagian luarnya jadi pemasangannya tidak full satu kaca tapi pada bagian yang transparan jadi untuk bagian pinggirnya kita potong menggunakan cutter yang tajam nyelur jangan lupa dan dalam pemotongan ini jangan terlalu menekan pada kacanya karena bisa membuat cacat pada kaca jika menggunakan cutter atau mata pisau cutter yang baru atau yang tajam kita tidak perlu menekan terlalu berlebihan itu kaca filmnya sudah terpotong tanpa kita meninggalkan bekas luka pada kacanya nah jika sudah kita potong kita akan pasang di area dalam nah sebelumnya kita semprotkan dulu campuran air sampo kemudian kita bersihkan jangan sampai ada debu-debu yang menempel yang nantinya akan tercepak di kaca filmnya yang tidak akan memberikan hasil yang tidak terlalu bagus jika ada debu selanjutnya kita lepas lapisan kaca filmnya kita semprot bagian yang ada lemnya lor kemudian bagian kaca juga kita basahi lalu kita tempelkan seperti ini karena tadi sudah kita sesuaikan dengan ukuran jadi kita tidak perlu memotong-motong lagi setelah ada di bagian dalamnya lor tinggal kita keluarkan air yang terjebak di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di area spektorn terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video